Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada hari ini kita bertemu kembali Dalam kegiatan pembelajaran KPMQ Mari kita lanjutkan Setelah kita beberapa hari terakhir Kita menunjukkan kegiatan kita Baiklah untuk materi yang akan saya berikan ini Sebelumnya mari kita awal dulu dengan bacaan Doa sebulan jajah dan suratul-fatihah Mereka kegiatan pada hari ini Kita mendapatkan pemahaman Mendapatkan diri dan washi wa sallam Inilah khatadar tekanan beri Mustafa Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ilah muassis lembaga berikan Syaikh milah Bapak dan ibu daya Yang buruh Syaikh milah Syaikh milah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah 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 wajib itu kalau ada orang non istam sholat jumat maka jumatannya tidak sah tidak wajib yang kedua balik itu orang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat jumat, artinya orang yang sudah bisa membedakan mana halal mana haram, mana baik mana salah, atau yang bisa juga dikatakan dengan orang yang sudah balik yang ketiga berakal sehat orang yang berakal sehat itu wajib sholat jumat yang keempat, lagi-lagi syarat wajibnya jelas lagi-lagi yang kelima sehat sehat itu artinya sehat secara jasmani, artinya yang bisa meletangi tempat salat jumat yang ke berikutnya, yang keenam yaitu bermukim, artinya orang yang bukan dalam posisi musabir atau perjalanan jauh syarat sahnya salat jumat apa sih syarat sahnya salat jumat itu syarat sahnya salat jumat itu adalah ketentuan-ketentuan yang menyebabkan sahnya salat jumat itu namanya syarat sahnya salat jumat ada pun syarat sahnya salat jumat itu antara lain satu, dilaksanakan di tempat yang tetap ya, artinya masjidnya tidak boleh pindah-pindah ya, jadi tetap kecuali kalau posisinya kamu kalian musabir atau berpergian atau dalam posisi bekerja salat jumat dimanapun boleh ya, yang kedua dilaksanakan dengan cara perjamaah tidak sah salat jumat itu secara kat diri sendiri yang ketiga pada waktu duhur salat jumat itu dilaksanakan sudah masuk waktu duhur yang keempat jelas dilaksanakan di hari jumat ya, jadi tidak boleh diganti di lain hari ya, apapun alasannya tetap hari jumat makanya hari jumat itu seperti kayak hari yang begitu sakral yang kelima dan yang terakhir didauli oleh dua hutbah itu wajib harus ada hutbah itulah syarat sahnya salat jumat ketentuan salat jumat yang pertama harus ada syarat hutbah jumat yang pertama syarat hutbah jumat yang pertama adalah dimulai setelah masuk waktu duhur yang kedua duduk di antara dua hutbah yang ketiga khotib dalam keadaan suki dari hadas dan nepis yang keempat menutup aurat yang kelima diucapkan dengan suara yang keras yang berikutnya dilakukan dengan cara berdiri dan yang terakhir dilakukan secara perhubatan itu ketentuan salat jumat yang pertama yaitu syarat-syarat hutbah jumat yang B rukun hutbah jumat rukun hutbah jumat itu terdiri dari yang pertama membaca salawat yang kedua mengucapkan hamdalah atau puji-pujian di awal berikutnya membaca dua kalimat syahadat yang berikutnya membaca wasiat untuk takwa yang berikutnya berdoa untuk kaum imin dan muslimin pada khutbah yang kedua yang berikutnya membaca ayat pada Al-Quran pada salat hutbah itu rukun-rukun hutbah jumat hal-hal yang menghalangi sholat jumat artinya ada sesuatu yang boleh meninggalkan sholat jumat atau orang-orang yang boleh meninggalkan sholat jumat yaitu kesulitan menjalankan sholat jumat atau boleh tidak menjalankan namun tetap kewajiban sholat jumat apa aja itu antara lain ketika kita kondisinya sakit itu boleh meninggalkan sholat jumat yang berikutnya hujan yang cukup lebat yang ketiga sedang dalam perjalanan jauh atau musafir fungsi sholat jumat fungsi sholat jumat dalam kehidupan saya dari yang pertama yaitu melatih disiplin dan menghargai waktu yang kedua mendidik patuh dan taat pada Allah yang ketiga menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan yang keempat meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan maslam yang kelima sebagai sarana komunikasi sikap sikap dalam sanakan sholat jumat yang pertama diantaranya yaitu sikap ketika kita sedang kubah berlangsung maka kita duduk dengan tenang memperhatikan dengan baik tidak boleh berbicara sikap saat sholat jumat berlangsung luruskan dan penuhi shav ikuti sholat dengan khusyuk jangan mendauh imam seperti sholat berjamaah yang lain jadi artinya itu sikap saat sholat jumat penyebab sholat jumat sia-sia disampaikan bawahnya itu penyebab sholat jumat sia-sia dari Abu Rerob bahwasannya Nabi Mas bersat apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari jumat maka diamlah sesuatu khotip berhubah maka sesungguhnya telah binasalah telah sia-sialah hari jumat itu tugas silahkan kalian melaksanakan tugas tugasnya yaitu carilah tekst jumat lalu bacalah tekst tersebut gentifikasi item yang berukun berhubah lalu yang keempat sampaikan inti seharian berhubah tersebut alhamdulillah anak-anak telah selesai matahari yang cukup singkat tadi mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semangat sebelum kita tutup mari kita doa dulu pada Allah agar matahari yang telah kita sampaikan tadi semoga bermanfaat dan pada hari ini bisa berlanjur di tempat pertemuan yang akan datang terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih